Ternyata si Samiri ini diajak ke suatu pulau Di pulau itu dia dididik oleh si Najib Ril Menundukkan binatang-binatang Mengendalikan pohon-pohon Terlepas dari itu semua Kita cukup melihat Kejadian-kejadian hari ini Jamah semua yang diberkahi Allah Ini hari Jumat ya? Libur ya? Meliburkan diri? Alhamdulillah Nabi SAW Mengatakan Setiap Nabi sebelumku Anzara Mengingatkan Mengenai khurujit dajjal Akan munculnya Ad-dajjal Siapa yang disebut dajjal? Dajjal ini bahasa Arab Mubalaghah Menunjukkan banyak Apa yang banyak? Dajjalunnya Dajjalun bukan dagelun ya Dajjalun artinya Kizgun Bohongnya Dajjal Maha pembohong Maha Konspirator Yang jago buat konspirasi Itu Dajjal 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 ini Ternyata adalah Iblis yang menyamar Hati-hati Kadang-kadang ada Iblis Menyamar Atau Minjem dukun Ketika Menyamar Syamun Syamun dan istrinya Mengatakan Wahai Tuhan Tabi Mohon Bimbing kami Ajarkan kami Obati kami Istri Kumandul Aku pengen punya anak Kata Iblis yang nyaman Jadi dukun Baik Kamu dijamin Punya anak Tapi syaratnya satu Lakukan hubungan Suami istri Di kuil Berhala setan Akhirnya Mereka 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 punya anak Mungkin mana aja Terserah Maka datanglah Dua orang ini Sepasang ini Ke kuil Yang banyak berhalanya Mereka lakukan hubungan Di situ Tidak ada doa Langsung tancap gas Ternyata Setiap hubungan Tanpa doa Langsung Iblis Ikut serta Menikmati Yang capek kita Terjadilah Kemudian Hubungan spesial Tumpahlah An-nutfah Dari si Syamun Kepada istrinya Tapi itu Bukan nutfah dia Itu nutfahnya Iblis Walhasil Si istri Hamil Lahirlah Pendek kata Anak Namanya Musya Musya itu Nama belakangan Tadinya Tidak ada Namanya Tiba-tiba Kampung Samara Banjir Ayahnya Ayahnya Tidak tahu Tidak tahu Hanyut Kemana Ibunya juga Hilang Tiba-tiba Allah Kirim Sayyidnya Jibril Hai Jibril Itu ada anak kecil Kamu selamatkan Anak kecilnya aneh Kamu selamatkan Itu anak kecil Matanya Bele'an Apa kata orang Mandira Bile'an Bi Bile'an Sohe'an Bile'an Biar nanti Kalau ditanya Kamu bisa bahasa Madura Bisa Bile'an Ansum digampara Maimau Dan Ini anak Sepertinya aneh Kakinya Tidak berkembang Maka diambil oleh Sayyidina Jibril Diajarkan zikir Dan dizikirkan Supaya sembuh Seharusnya ini anak Tidak selamat Tapi diselamatkan Berarti Allah juga Yang ingin menyelamatkan Seharusnya kakinya Tidak bisa berdiri Tapi dizikirkan Sayyidina Jibril Sembuh Tapi sembuhnya Setelah 10 tahun Di umur 10 tahun Matanya buka satu Bagian kiri Yang kanannya Masih Bile'an Sohe'an Sohe'an Jadi orang Madura Lalu Diajarkan Al-Ismul-A'zam Nama-nama Allah yang Agung Ternyata Si Sabiri ini Diajak Ke suatu pulau Di pulau itu Dia dididik oleh Sina Jibril Menundukkan Binatang-binatang Mengendalikan Pohon-pohon Dan Menguasai Gerak air Dan udara Mirip Al-Fatari Mirip Tapi bukan Afatari Dia gak bisa Juga Akhir Diajarkan lagi Zikir Ketemu Ular Ularnya yang dia patok Bukan ular yang patok Dia Ketemu Apa aja Semuanya habis Cukup Diazikirkan Hancur Dan dia bisa Berbicara Dengan binatang Itu ilmu Saidina Jibril Al-Fatari Lalu Saidina Jibril Dipanggil Allah Mas Bril Balik Baliklah Saidina Jibril Ditinggallah Dajjal Yang nama Kecilnya Siapa? Musa bin Sam'un Al-Samiri Karena dia dari kampung Samara Bukan Samara Bahasa Indonesia Samara Siapa? Sakina Mawadahwa Rahmah Itu ma'asik Banjir cinta Kalau ini banjir air Di saat yang sama Di Mesir lahir Seorang anak Yang juga dihanjutkan Di air Maka bernama dia Musa juga Musa berarti Anak air Bahasa Manduranya Pak anak air Ada istilah nih Yang satu kata Gak ada Gak ada Sama Berarti dalam bahasa saya Dan ini juga aneh Yang mumut Allah Setting Yang mumut Justru musuhnya Allah Fir'aun Kalau tadi Yang mumut Siapa? Malikat Jibril Inilah Hebatnya Allah Subhanahu Tidak mesti Orang yang dididik Orang hebat Jadi hebat Tidak mesti Orang yang bersama Orang soleh Jadi soleh Tidak mesti Orang yang hidup Di tengah istana Di asuh Oleh raja Durjana Kemudian menjadi Durjana Menjadi fasik Belum tentu Inilah Sedina Musa Musa bin Imran Kalau tadi Musa bin Bin Sam'un Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati